Keinformasi lainnya Mirsa memastikan perlindungan dan kesehatan anak menjadi perhatian penting bagi setiap orang tua. Untuk mendukung kesehatan keluarga, tersedia layanan konsultasi dokter gratis di seluruh Indonesia hingga tahun 2023. Kembalinya anak belajar di sekolah membuat orang tua harus ekstra memberikan perlindungan agar anak tetap sehat. Penting menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan makan-makanan bergizi. Sayangnya ketika sakit, orang tua cenderung memilih mengobati sendiri atau suam medikasi. Inti dari kampen perlindungan keluarga sehat kami hari ini adalah kami ingin mengedukasi pentingnya konsultasi ke dokter dulu ketika kita melihat anak kita mulai ada gejala sakit. Dan tidak hanya mengedukasi, bersama-sama nanti dengan Halodok, kami ingin memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih lagi untuk bisa berkonsultasi ke dokter kapanpun dibutuhkan. Data BPS 2019 menyebut lebih dari 70% masyarakat memilih suam medikasi daripada berkonsultasi ke dokter, padahal ini beresiko. Lifebuoy melalui kampanye perlindungan keluarga sehat pada platform aplikasi Halodok tersedia layanan konsultasi dokter gratis di seluruh Indonesia hingga tahun 2023. Kampanye perlindungan keluarga sehat ini didukung Nagita Slavina, selebriti yang juga ibu dua anak. Kalau misalnya di kemasan sabun cair Lifebuoy itu, ada barcode-nya di belakangnya nih, ada ya. Itu contoh barcode-nya. Nah, nanti kalian lihat di halamannya Lifebuoy. Halo dok, bentar nih itu. Nah, scroll sedikit ke bawah. Itu bisa langsung ada tombol chat seperti itu. Nah, abis itu kan nanti kebuka tuh aplikasi Halodok-nya. Nanti langsung klik chat dengan dokter. Nah, di situ banyak banget pilihan dokter-dokternya. Dan di sini aku pilih yang paling atas. Nah, tinggal langsung klik chat tuh. Nah, nanti tinggal konsultasi. Dan yang paling penting nih, di halaman pembayaran bisa klik lebih hemat dengan kupon. Nah, tinggal masukin tuh kodenya Lifebuoy Halodok gitu. Langsung gratis deh. Turut serta dalam kegiatan ini, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 IDI, Zubairi Zurban. Chief Marketing Oficial Halodok, Felicia Kawilarang. Dan dokter spesialis anak, Devi Kristiani. Kampanye Perlindungan Keluarga Sehat ini memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2025. Dari Jakarta, Gisela Nurahmah, Ainews melaporkan.